Intro Oke lor, jadi pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan retak pada kaca speedometer ya khususnya di sepeda motor hanya dengan oli bekas lor bagaimana berhasil atau tidaknya, kalian tonton terus video ini, oke nah ini lor oli bekasnya lor kita buka terlebih dahulu tutupnya terus kita tuangkan nah ini bekas ya ini, kita menggunakan oli yang bekas lor selanjutnya akan kita aplikasikan ke kaca speedometer yang retak ya ini lor ya nah ini bisa dilihat ini bukan rekayasa ya ini retak ya ini retak seribu istilahnya itu retak seribu ya langsung kita tuangkan lor oli bekasnya tadi terus kita gosok-gosok lor usahakan agak ditekan sedikit ya agar hasilnya lebih maksimal jadi ini bisa dengan dua cara yaitu dengan tangan kosong seperti saya ini atau dengan kain juga bisa lor tapi dua-duanya sama aja ya tidak harus dengan kain tidak harus oke kita gosok-gosok terus lor oke kita tuang oli bekasnya lagi lor jadi ini tuangan yang kedua ya ini biar mengapa ya biar hasilnya lebih maksimal ya jadi retaknya itu agar bisa hilang 100% itu ya oke kita gosok-gosok terus lor gak apa-apa kotor gak apa-apa lor karena berani kotor itu baik selamat menikmati semua yang terapun kita harus y情 akan bere Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita tuangkan lagi oli bekasnya ke kaca speedometer ya lor ya Nah jadi ini tuangan yang ketiga ya Jadi tadi ada yang pertama, kedua dan ini yang ketiga atau terakhir ya Jadi menurut pengalaman saya untuk menghilangkan secara 100% kaca pada speedometer ya Yang retak itu membutuhkan 3 tuangan ya atau 3 langkah Agar mengapa? Agar hasilnya lebih maksimal ya lor ya Nah ini perlu dicatat, jadi 3 tuangan lor atau 3 langkah ya Oke kita gosok-gosok terus Kotor gak apa-apa lor Nah ini hasilnya udah mulai kelihatan ini ya Kita gosok terus lor Nah ini tetap saya gosok terus ya Udah mulai jos ini kelihatannya ini ya Gosok terus sampai pegel tangannya Gak apa-apa ya, pegel gak apa-apa lor Yang penting hasilnya ini memuaskan ya Gak mengecewakan Nah ini hasilnya kita lihat nanti ya Bagaimana? Ya semoga aja berhasil lor I believe in the better days Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'm just keep buying everything See you in the next life To be a better me Nah ini saya mencari tisu bekas lor Nah ini ada, saya ambil Entah ini bekas apaan ya Gunanya untuk mengelap sisa-sisa oli ya lor ya Agar lebih bersih ya Dilihat agar lebih glowing lor Nah ini hasilnya sudah Sudah mulai terlihat ya ini ya Jadi lecet atau retak ya Retak pada speedometer ini Tadinya kan sangat parah lor Nah ini setelah kita kasih oli ya Kita oleskan oli terus kita gosok-gosok Hasilnya mulai terlihat ya Sangat terlihat perbedaannya ya lor ya Jadi oli bekas ini memang 100% bisa menghilangkan retak pada kaca speedometer ini ya Nah ini sangat terlihat hasilnya Yes joss lah pokoknya mantap sekali lor Tidak sia-sia ya Tangan saya pegel semua ini Tapi hasilnya sangat memuaskan ini Sekali lagi ini hasilnya sangat mantap ya lor ya Sangat joss lah pokoknya Jadi selamat jalan retak-retak Nah hanya dengan oli bekas ini lor Nah ini bener-bener bekas ini ya Oke lor Jadi videonya sampai disini dulu ya Semoga bermanfaat lor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!